Ada satu kasus ini, anak terbang di Taiwan kemarin Anak terbang dari Taiwan Anak terbang dari Indonesia mau ke Taiwan Pingsan di Hongkong Pingsan di Hongkong Di bandara atau di mana pingsannya? Di bandara Hongkong, Bapak Di bandara Hongkong Dan dia dibawa ke rumah sakit Dan dia dibawa ke rumah sakit Perharinya bayar Rp5.000 Dan sekarang kita masih belum menemukan nih Keluarganya belum menemukan Jadi saya masih cari informasi Perhari bayar Rp5.000 itu di mana? Di rumah sakitnya Ya, di rumah sakit Hongkong Ini pekerja resmi kan? Pekerja resmi kan? Pekerja resmi tapi kan tujuannya Taiwan, Bapak Iya, iya, tujuannya Taiwan ya Oke, Pak Mukarom Ini kasus pertama Pak Mukarom Saya lagi laib ya Pada PMI, Mbak Yuni Kemarin itu ada kejadian PMI Indonesia Terbang ke Hongkong Tiba-tiba di Hongkong Di bandara dia jatuh ya Bukan, mau terbang ke Taiwan Transit Hongkong Pingsan di Hongkong Oh iya, iya, iya Mau terbang ke Taiwan Transit di Hongkong Pingsan di Hongkong Oke Nanti abis tutup live ini Pak Mukarom Kontak Mbak Yuni Untuk data yang lengkap Siapa, nama PM dan sebagainya Nah Sekarang karena transitnya di Hongkong Jatuhnya di Hongkong Otomatis kan dirawatnya di Hongkong Nah itu otomatis dia bayar loh Itu rumah sakitnya cukup besar Nah Pak Mukarom bertanggung jawab Nanti komunikasi dengan BPJSTK Artinya dalam case seperti itu Apa tanggung jawab BPJS Kan itu ya Peserta, dia peserta resmi ya Mbak Yuni Resmi, resmi Bapak Resmi, resmi Pak Mukarom Resmi Ya Sama dengan Sama dengan status Pak Mukarom lah Saya tanya Pak Mukarom sebagai direktur BPJSK Resmi, resmi ya Resmi Ya, resmi kan Yang lantik Ya, yang lantik saya kan Resmi Jadi si PMI tadi resmi juga ya Siapa Ya, kalau saya melantik Bapak Kalau saya melantik Bapak cepat Bapak juga ngurus PMI itu harus cepat gitu ya Selama ini cepat ya Selama ini cepat ya Eh, tadi kasus yang satu gimana? Kasus yang satu yang saya send gimana? Itu masih dikomotisikan sama Atas juga Pak Tadi saya sudah setelpon langsung Cuman beliau posisi lagi ada di perjalanan Jadi nanti beliau akan ke BPJSK Itu nomor PMI-nya kan udah saya kasih Udah di video call belum PMI-nya? Itu bukan Oh, bukan nomor PMI itu Nomor atasnya jeda ya PMI-nya Pak Nomor PMI yang lantik saya hubungi Pak Itu PMI-nya itu Pak Yang sudah dalam proses penanggahan oleh KBRI sebenarnya Pak Itu KBRI jeda Sudah berangkat dari sejak September Iya, dia ingin pulang Kenapa ditahan-tahan? Alasan apa? Ditahan-tahan Itu karena kaitannya kalau nggak salah Berkaitan dengan dokumen kepulangannya Pak Kan itu kan dia dokumennya kan Masuk secara Berinformat ilegal gitu Pak ya Oh, berangkatnya dulu ilegal Dulu berangkatnya ilegal Pak Mukarram Iya Pak Iya Pak Ya udah apapun ilegal kan Kalau udah di luar negeri tanggung jawab negara lah Kita bantu aja ya Ya, tetap Terus koordinasikan dengan KGW ini juga Pak Iya Ambil telepon tapi KGW ini sedang perjalanan Oke Nanti Nanti tutup nomor telepon Bapak tugasnya dua Satu kontak segeram Pak Yuni Meminta data PMI yang tadi jatuh di Hongkong Kedua Bapak saya kasih Bapak sebentar Saya potong sedikit Saya mau ucapin terima kasih pada Pak Muharram Kemarin Pak Muharram mengusahakan salah satu pekerja migran Dia menghubungi keluarganya langsung ya dari Malang Keluarganya itu tidak kenal Pak Muharram Tapi Pak Muharram mengkonek dia langsung Dan mengatakan bahwa BP2MI kerjanya cepat Itu aja Makasih Pak Iya Pokoknya kalau ada apa-apa Mbak Yuni kejar Mbak Yuni kejar nama Pak Muharram Dan tolong hapalkan wajahnya ini ya Ini ganteng masih bujangan Ya Pak Muharram ini Dia langsung lari dari kamera Weh mana wajahnya kok sembunyi Ya maksudnya Kalau wajah Pak Muharram itu Mereka tahu kan Kalau terjadi sesuatu Nanti akan disebar Ditulis wanted Wanted Pak Muharram Selain Mbak Yuni Selain Mbak Yuni Pak Muharram Saya kasih nomor telepon Bupati Cilegon Pak Hendrik Nah kaitan yang dijeda itu adalah Aspirasi dari Bupati Cilegon Segera Bapak kontak ke yang bersangkutan Ya Bapak sudah tindak lanjuti Apa seperti apa Besok misalnya Kontak lagi akan di update lagi Ke Pak Hendrik Ke Pak Bupati gitu ya Baik Baik Pak Baik Pak Segera saya matiin ya Pak Muharram Karena kalau Bapak lama-lama juga Kelihatan mukanya Saya jadi kesel juga nih Ya apalagi Kenapa Romo Pasal kenapa Ini posisi Untuk melakukan Pembinaan evaluasi Ke BP3 Tanjung Bapak Ya terus Tadi kami Mendarat pagi tadi Terus kami soal ke Romo Pasal Untuk update beberapa kasus Ya Kemarin kan Teman-teman disini Melakukan Mengerupakan terhadap 8 PMI Yang akan diberangkatkan Apudati Ya Sekarang ini ada musuh Oke Oke Nah tadi kami soal ke Romo Pasal Tadi kami sampaikan salam Dari Pak Kepala Badan Kami melaksakan berita beliau Untuk melakukan Pembinaan itu Terutama Oh yang 8 orang Yang dicegah itu ya Yang digerbang itu ya Ya Itu mau diperdagangkan Ke Abu Dhabi ya Abu Dhabi Nah mereka sekarang Ditampung dimana Ditampung dimana Di shelter kita Atau di shelter Pak Romo Sebagian di shelter kita Kemarin Satunya lagi Ini kebetulan kan Si keberangkatnya Sedang ditanggap oleh Pihak Polres Darah lama Polres Dan kemarin Sudah diminta Untuk Sudah dikeluarkan Red notice Red notice ya Si Di calo itu ya Calonya itu Indikatnya itu Betul Pak Tapi sehat kan Yang 8 PMI nya Yang diamankan sehat semua Tidak ada yang sakit Sehat seperti Sehat seperti Pak Bukarom Sehat ya Doanya Pak Semoga selalu sehat Bisa membantu Bapak untuk Merecekan proproses Amin Amin Kenapa sih Saya merasa nih Sebagai pekerja migran Pemerintah itu Lebih fokus Mengobok-ngobok Kita nih Daripada yang lainnya Kenapa selalu Membuat aturan Yang membuat kita Pusing tujuh keliling Kalau boleh tahu Ada bocorannya Kenapa kok selalu Membuat aturan Dimana selalu Memberatkan Tanpa mempertimbangkan Ya gini Ini Ini kan masalah Mindset Birokrasi kita Ini kan Birokrasi yang Tidak lepas Dari Birokrasi Masa lalu Kita pernah Ya Berada di Birokrasi Di era Orde baru Orde baru itu kan 32 tahun loh Berkuasa di negeri ini Ya betul Nah Birokrasi di jaman itu Adalah Birokrasi Yang Ada ceritanya nih Ada istilahnya Kalau bisa dipersulit Kenapa dipermudah Ya Kalau bisa Diperlambat Kenapa dipercepat Birokrasi Seperti ini adalah Birokrasi yang Melahirkan ketergantungan Orang Orang Kalau dibuat Lambat Dia akhirnya tergantung Ya Orang kalau dipersulit Dia merasa tergantung Dengan Pembuat kebijakan Nah Karena dia Tergantung Dia dalam relasi Tertindas Maka ketika dia Ingin cepat Ingin menjadi mudah Akhirnya dia memberikan Sesuatu Dan gitu ya Itulah yang disebut Sogok Itu disebut Suap Itu yang disebut Pungli Nah Birokrasi di jaman itu Zaman Orde Baru Diciptakan seperti itu Urus KTP Bayar Ribetnya minta ampun Minta surat keterangan desa Berbelit-belit Ribetnya minta ampun Ingin cepat Ya bayar Ya kan Ingin mudah Ya bayar Gitu kan Nah Sistem pelayanan Pemerintah inilah Yang dirombak Dirubah Ya agar Sekarang dibalik Kalau bisa dipercepat Kenapa Diperlambat Kalau bisa dipermudah Kenapa dipersulit Tapi ini kan tergantung Mentalitas Mentalitas orang Mentalitas orang Ya bahwa Secara paradigmatik Ya Pemerintah berubah Tapi kan Jika bicara orang per orang Ya masih ada yang Dengan cara berpikir lama Gitu Nah dulu Kenapa banyak peraturan Yang mempersulit Bahkan sedikit-sedikit duit Sedikit-sedikit duit Sedikit-sedikit duit Ya Karena berorientasi pada Seolah-olah Masyarakat ini jadi objek Padahal Masyarakat itu Menjadikan subjek Bukan objek Masyarakat jadi objek Dimana dia harus Nyetor pajak Oke Kalau pajak penting Tapi Setelah pajak Ada lagi Dikit-dikit Yang bayar ini Dikit-dikit Yang bayar ini Jadi Masyarakat dijadikan Sebagai sumber Pemasukan Benar-benar oleh negara Sehingga Diekualitasi Gitu Nah harusnya Masyarakat cukup Bayar pajak Dengan pajak Yang diberikan Masyarakat Maka Pemerintah Mengembalikan Dalam bentuk Kebijakan-kebijakan Dan program Yang memudahkan Dan membuat Lebih murah biaya Kepada para Para masyarakat Contohnya gini lah PMI ini kan Nyumbang 159,6 triliun Ya Ya karena Sumbangan PMI itu Pajak Dalam bentuk Depisa itu besar Yaudah Pemerintah Harus mengeluarkan Kebijakan Yang menguntungkan PMI dong Kalau perlu Ada kebijakan Yang PMI Tidak harus bayar Nah tadi Relaksasi pajak 100 Apa 1.500 jual Itu kan dalam arti Negara Mengembalikan lagi Sebetulnya Sumbangan PMI Dalam bentuk Depisa Dibalikin lagi Dengan cara Mempermudah Suatu saat Mungkin nanti Akan dibebaskan Sama sekali Kan gitu lah ya Nah kita berjuang lah Ke arah sana